Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat ya rumah Jangan lupa kalau keluar rumah harus memakai masker Oke, anak-anak seperti yang ada di sini yang sudah bisa tulis di sini Hari ini kita akan belajar matematika Matematika dan yang akan kita belajar di hari ini adalah Membandingkan bilangan Oke, kita akan belajar matematika dan matematika adalah membandingkan bilangan Yuk, langsung saja kita mulai belajar dan mari Nah, pertama teman Bila kita ingin membandingkan bilangan Tanda yang akan kita pilihkan adalah Yang pertama adalah tanda seperti ini Artinya apa? Artinya adalah lebih kecil Oke, nah kenapa? Biar kita lebih mudah untuk mengingatnya Kita beri titik-titik seperti ini Nah, bila kita beri titik-titik seperti ini Nah, ini seperti huruf apa? Seperti huruf K Nah, karena ini huruf K berarti tanda seperti ini digunakan untuk bilangan yang lebih kecil Oke Yang berikutnya Tanda berikutnya yang kita gunakan bila kita Membandingkan dua bilangan Tanda seperti ini Ini artinya apa? Ini artinya apa? Lebih besar Artinya adalah lebih besar Nah, untuk mengingat Kita beri titik-titik lagi di depannya Beri titik seperti ini Nah, bila kita beri titik-titik seperti ini Maka lambang ini akan menyerupai huruf B Tanda berikutnya yang akan kita gunakan bila kita membandingkan bilangan adalah sama dengan Sama dengan artinya nilainya sama Angkanya juga sama Oke Mari kita lihat contohnya Yang pertama Angka 5 Menurut varian lebih kecil atau lebih besar dari angka 7 Tentu saja angka 5 lebih kecil dari angka 7 Maka dari itu kita gunakan tambang yang ini Lebih kecil 5 lebih kecil daripada angka 7 Oke Berikutnya Yang berikutnya kita punya 45 dengan 33 Oke Sekarang kita lihat Karena ini hanya satu Kita hanya punya satu angka Di sini kita punya dua angka Melu-luhan dan satu Kita lihat dulu Hanya Oke 4 dan 3 Berarti Angka 4 lebih besar atau lebih kecil daripada angka 3 Nah Angka 4 Tentu saja Lebih besar dari angka 3 Jadi kita gunakan lambang lebih besar Karena puluhannya lebih besar Jadi 45 lebih besar daripada 33 Berikutnya Kita punya angka 124 Dan juga 124 Jadi lambang yang kita gunakan adalah lambang yang kita gunakan adalah lambang sama dengan Oke Karena angkanya sama Jadi kita gunakan sama dengan Oke Berikutnya kita menuju ke soal nomor ya Kita mulai dari soal nomor 1 Di soal nomor 1 kita punya angka 128 dan juga 149 Bila kita ingin membagikan dua bilangan kita lihat dulu angka yang paling cepat Dan angka yang paling cepat disini adalah 1 Nah Yuk kita ingin menuju kemarin kita sudah belajar Ratusan Puluhan Dan satuan Nah kita lihat dulu Ratusan dari angka ini dan angka ini Disini ada satu ratusan Disini ada satu ratusan Satu dan satu Berarti kita masih belum tahu ya Yang besar yang mana Kemudian Yang berikutnya kita lihat puluhannya Disini ada dua puluhan Disini ada empat puluhan Nah berarti angka 2 dan angka 4 Itu seperti apa? Angka 2 lebih kecil atau lebih besar daripada angka 4 Tentu saja Angka 2 lebih kecil Jadi tanda yang akan kita pakai adalah Tanda yang ini Lebih kecil Artinya 128 Lebih kecil daripada 149 Oke Berikutnya Kita punya angka 257 dan 238 Oke Kita Mulai dari cara yang pertama Kita lihat dulu ratusannya Ada dua dan dua Masih sama ya Berarti belum tahu Karena yang besar adalah lebih kecil Kemudian disini ada angka 6 dan angka 3 Mana yang lebih besar? Tentu saja angka 5 lebih besar daripada angka 3 Oke Jadi 297 Lebih Besar daripada 238 Berikutnya angka 3 500 569 dan 561 Kita lihat yang sama Ratusannya Bisa sama Kemudian Penukannya Ratusannya sama ya Penukannya 6 6 Masih sama lagi 9 dan 1 Nah 9 pun lebih besar atau lebih kecil daripada 1 Tentu saja 9 Berarti Lebih kecil daripada angka 3 Padanya seperti ini Kita tulis disini Lebih besar Lebih besar Yang terakhir Yang terakhir kita punya angka 333 dan juga 333 Ratusannya Sama ya Satuannya Sama lagi Satuannya Sama Berarti Bila sama Kita menggunakan angka Maaf Kita menggunakan tangga Sama dengan Nah 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 Itu materi yang sudah kita tata seperti ini Kita hari ini sudah belajar tentang memberjinkan bilangan Cukup sekian video dari misi ya ya Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya Bye Bye